Pencurian yang berujung pembakaran gereja di jalan Adiaksa Makassar beberapa waktu lalu hingga kini masih dalam penyeledikan polisi. Meski pelaku pembakaran telah tertangkap, namun garis polisi masih terpasang di sekitar gereja. Garis polisi masih terpasang di gereja Toraja di jalan Adiaksa Baru Makassar, Sulawesi Selatan ini. Terlihat di bagian pintu dan dinding lokasi terbakarnya api masih terlihat hitam. Namun untuk hingga saat ini, aktivitas ibadah di gereja masih berjalan dengan normal meski garis polisi masih terlihat. Selain itu, bagian yang terbakar hanya bagian samping kanan gereja dan tidak mengganggu gedung yang biasa dipakai ibadah. Pembakaran gereja ini dilakukan oleh seorang residivis yang sebelumnya ingin mencuri, namun karena aksinya terekam CCTV, pelaku pun kesal dan membakar gereja. Kita dua orang, Pak ya? Iya. Oh. Koma kami lihat, kok. Saya kira kayak ini, kok seleb. Hmm? Kami tidak tahu koma ada apa. Hmm. Saya tidak lihat juga orang. Hmm. Pak, pada saat itu ini sudah terbakar atau gimana, Pak? Sudah, kakak memang, kakaknya, iya. Bapak, aku jalan tepau. Iya. Sampai jumpa. 28 jalan tepau untuk disperkankan. Sampai jumpa. Terima kasih.